selamat menikmati oke teman-teman kembali lagi di channel youtube aku jadi sesuai dari request teman-teman ini aku melanjutkan seleksi mandiri S1 prestasi unggul yang ada di UNY nah persyaratannya itu apa aja salah satunya kalian itu harus berprestasi unggul dalam bidang akademik dan non-akademik seperti bidang seni, olahraga, LKS, olimpiade, hafiz al-quran, dan penghafal kitab suci lain jadi buat teman-teman yang memiliki prestasi unggul seperti yang disebutkan silahkan kalian mendaftar di jalur prestasi unggul kemudian peserta juga termasuk lulusan SMA, SMK, MA, MAK tahun 2019, 2020, dan 2021 jadi buat teman-teman yang udah lulus di tahun sebelumnya baik 2019 dan 2020 kalian silahkan mendaftar diperbolehkan juga untuk mendaftar kemudian kalian harus mencantumkan bukti prestasi unggul dalam bidang akademik dan non-akademik seperti pihak gampang hargaan ataupun sertifikat yang menjelaskan kalau kalian itu mendapatkan juara seperti yang disebutkan baik non-akademik maupun prestasi akademik seperti itu minimal tingkat kebupatan atau kota yang diperoleh selama SMA, SMK, ataupun MA, atau MAK jadi wajib di-upload melalui website-nya pmb.uny.ac.id nah kemudian buat teman-teman juga hanya diperbolehkan untuk memilih satu prodi S1 yang diminati semisal dari bidang olahraga ataupun olimpiade biologi nah kalian bisa mendaftar di jurusan pendidikan biologi ataupun biologi murni seperti itu kemudian peserta yang memilih prodi olahraga ataupun seni harus mengupload portfolio keterampilan sesuai pilihan prodi jadi buat teman-teman yang memilih prodi olahraga ataupun seni nantinya kalian silahkan mengupload portfolio kalian semisal seni lukis atau seni yang lain kalian silahkan mengupload hasil karya kalian melalui website-nya pmb.uny.ac.id seperti itu kemudian kalian juga harus membayar biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 nah jadi uangnya itu untuk pendaftaran kalian selama seleksi seperti itu nah nanti bisa dibayarkan melalui bank mandiri, bank BTN ataupun bank BNI kemudian kalian juga bisa melihat di pmb.uny.ac.id untuk persyaratan lebih lengkapnya nah ini alur pendaftarannya ya teman-teman kalian bisa melihat di layar yang pertama kalian mengambil kode pendaftaran kode pendaftaran ini bisa didapatkan melalui laman atau websitenya pmb.uny.ac.id dengan cara mengisi nama, alamat, email, dan nomor telepon jadi persyaratan itu harus diisi secara lengkap dan sesuai faktanya misal sesuai KTP ataupun sesuai alamat kalian seperti itu kemudian kalian melakukan pembayaran pembayaran melalui bank mandiri, bank PTN, bank BNI di seluruh Indonesia jadi kalian bisa membayar melalui bank yang telah disebutkan tadi nanti PIN yang tercetak pada bukti pembayaran merupakan 6 digit angka yang bisa untuk mengakses ke login selanjutnya kayak gitu kemudian kalian melengkapi pendaftaran kalian awalnya itu harus login terlebih dahulu di daftar pmb.uny.ac.id menggunakan kode pendaftaran dan PIN pada bukti pembayaran jadi ketika kalian sudah membayar nanti kalian akan mendapatkan PIN atau bukti bayar nah nanti itu diisi keseluruhan form sesuai panduan ya teman-teman jangan sampai ada yang kelewat atau lupa tidak terisi seperti itu tahap keempat yaitu kalian harus finalisasi data setelah semua data terisi di form pendaftaran tersebut kalian dilakukan untuk finalisasi jadi data yang sudah di finalisasi ini tidak bisa diubah jadi sebelum finalisasi diharuskan untuk mengecek terlebih dahulu sudah benar atau belum jangan sampai ada yang salah ataupun tanggalnya tidak sesuai atau datanya itu tidak sesuai seperti itu nah yang kelima kalian bisa mencetak kartu peserta jadi peserta ini wajib mencetak kartu sebagai bukti keikut sertaan seleksi mandiri S1 UNY kemudian tahap yang keenam yaitu mengikuti ujian jadi peserta yang mendaftar SM jalur CBT atau kerjasama dan prestasi olahraga unggul yang video sebelumnya kalian silahkan tonton kalian itu wajib mengikuti tes CBT yang dilakukan sesuai waktu ujian yang tercetak di kartu peserta kalian jadi buat teman-teman yang meskipun udah seleksinya udah sampai ke tahap kecabangan tapi belum mengikuti CBT kalian nanti tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya maupun kalian gagal karena gak mengikuti CBT jadi buat teman-teman yang seleksinya ada CBTnya silahkan diikuti semua prosedur dan semua syarat untuk mengikuti seleksi tersebut jadi serangkaian persaratan atau serangkaian seleksi harus diikuti ya teman-teman biar kalian itu bisa dipertimbangkan lolos atau enggaknya nah yang terakhir yaitu pengumuman hasil seleksi jadi buat teman-teman yang sudah menyelesaikan proses pendaftaran dari tahap 1 sampai tahap 6 kalian tinggal menunggu hasil pengumumannya seperti apa nah jadi pengumuman hasil seleksi hanya bisa diakses melalui websitenya pmb.uny.ac.id ya teman-teman jadi silahkan buat teman-teman yang sudah menyelesaikan proses pendaftaran dari tahap 1 sampai 6 kalian tinggal menunggu hasilnya dan bisa diakses melalui pmb.uny.ac.id nah buat teman-teman yang mengalami kendala selama proses pendaftaran kalian silahkan hubungi websitenya pmb.uny ataupun call centernya uny yang tertera di layar silahkan kalian cek di layarnya itu ya teman-teman terima kasih oke sambil menunggu pengumuman SNMPTN kalian silahkan mendaftar di UNY ataupun UNIF maupun di UNIF-UNIF yang sudah aku rekomendasiin ya teman-teman itu semuanya bagus oke mungkin segitu aja ya video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe juga ya teman-teman thank you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax